Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran daring kimia Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai penentuan letak unsur dalam sistem periodik unsur menurut teori atom mekanika kuantum Kemarin kan kita sudah membahas cara menentukan letak unsur dalam SPU menurut teori atom pur Nah, sekarang kita bahas bagaimana caranya menentukan letak unsur dalam SPU menurut teori atom mekanika kuantum Sebelumnya, kita bahas dulu apa itu SPU atau sistem periodik unsur SPU merupakan tabel yang memuat unsur-unsur kimia yang telah ditemukan hingga saat ini Untuk tabel SPU seperti ini ya Nah, mungkin guru IPA kalian dulu waktu SMP sudah pernah membahas tentang sistem periodik unsur Pembahasan lebih detail dan lengkap mengenai sistem periodik unsur akan kita pelajari pada sebab berikutnya Yang pasti kalian harus tahu dulu nih bentuk fisik dari sistem periodik unsur itu seperti apa Nah, sistem periodik unsur itu terdiri dari beberapa bagian atau blok Yang pertama, untuk golongan 1A dan 2A Ini disebut sebagai golongan 1 dan golongan 2 Golongan 1 dan golongan 2 itu terletak pada blok S gitu Jadi blok S itu ini ya Golongan 1 dan golongan 2 Atau golongan 1A dan 2A Kemudian golongan 3A sampai dengan 8A Nah, ingat Untuk golongan 3A itu disebut sebagai golongan 13 Diingat ya, golongan 3A itu golongan 13 Kemudian golongan 4A itu golongan 14 5A 15 dan seterusnya sampai dengan 8A itu golongan 18 Nah, golongan 3A sampai dengan 8A Nah, golongan 13 sampai dengan 18 Ini termasuk ke dalam blok B Kemudian ada lagi Golongan 3B sampai dengan 2B Nah, loh kok 3B sampai dengan 2B Nah, karena golongan 3B itu disebut sebagai golongan 3 Kemudian 2B itu disebut sebagai golongan 12 Jadi bisa kita katakan di sini Golongan 3 sampai dengan golongan 12 Golongan 3 sampai dengan golongan 12 Atau golongan 3B sampai dengan 2B Dalam sistem periodik unsur itu disebut sebagai blok D Nah, jadi diingat ada blok S Yang terdiri dari golongan 1A dan 2A Atau golongan 1 dan golongan 2 Kemudian blok B Golongan 3A sampai dengan 8A Atau golongan 13 sampai dengan 18 Kemudian ada lagi blok D Dari golongan 3B sampai dengan 2B Atau dari golongan 3 sampai dengan golongan 12 Untuk bisa menentukan letak suatu unsur Dalam sistem periodik unsur ini Kalian harus benar-benar paham nomor golongan ya Seperti yang ibu katakan tadi Bahwa 1A itu golongan 1 2A golongan 2 Kemudian golongan 3 itu bukan 3A Tapi 3B Nah, golongan 3B sampai dengan 7B itu disebut sebagai golongan 3 sampai dengan golongan 7 Kemudian ini nih Yang harus kalian pahami Golongan 8B itu ada 3 Yakni di golongan 8, 9, 10 Golongan 8 itu adalah golongan 8B yang pertama Kemudian golongan 9 itu adalah golongan 8B yang kedua Kemudian ada golongan 10 ini merupakan golongan 8B yang ketiga Nah, kemudian ada golongan 11 Golongan 11 itu adalah golongan 1B Diingat ya Golongan 11 adalah golongan 1B Dan ada golongan 12 atau golongan 2B Kemudian untuk golongan 13 itu golongan 3A 14, 4A sampai dengan golongan 18 itu 8A Diingat, nomor golongan jangan sampai keliru Kemudian selain golongan blok S, blok D, dan blok B Ada satu blok lagi Yakni blok F Nah, blok F yang bawah ini Yang terdiri dari deret lantanida Dan deret aktinida Gitu ya Nah, kemudian Supaya kalian bisa menentukan letak unsur dalam sistem periodik unsur Kalian harus paham Subkulit terakhir untuk masing-masing golongan Nah, subkulit terakhir untuk masing-masing golongan atau masing-masing blok seperti ini ya Jadi, untuk blok S tadi kan terdiri dari golongan 1A dan 2A Dimana 1A itu adalah golongan 1, 2A adalah golongan 2 1A terakhirnya di NS1 ya Kemudian 2A atau golongan 2 itu terakhirnya di NS2 Lanjut untuk blok B Blok B itu adalah golongan 13 sampai dengan 18 Golongan 13 atau 3A itu terakhirnya Atau subkulit terakhirnya itu NS2, NP1 Kalian hitung elektronnya ini deh NS2 ada 2 elektron NP1 ada 1 elektron Kalau ditotalkan 2 tambah 1 sama dengan 3 Karena 3 berarti golongan 3A Itu maksudnya Kemudian untuk golongan 4A atau 14 Itu terakhir di NS2, NP2 Hitung elektronnya NS2 2 elektron NP2 2 elektron 2 tambah 2, 4 Makanya dia golongan 4A Dan seterusnya sampai dengan Golongan 8A atau golongan 18 Itu subkulit terakhirnya di NS2, NP2, NP6 Kalau dihitung ini elektronnya NS2 ada 2 elektron NP6 ada 6 elektron Di total elektronnya ada 8 Untuk blok D Blok D golongan 3B sampai dengan 2B Atau golongan 3 sampai dengan golongan 12 Untuk golongan 3B atau golongan 3 Subkulit terakhirnya NS2, N-1, D1 Dihitung ini elektronnya NS2 berarti elektronnya 2 Ditambah N-1, D1 Elektronnya 1 2 ditambah 1 sama dengan 3 Makanya dia golongan 3B Dan seterusnya sampai dengan 7B atau golongan 7 Subkulit terakhirnya di NS2, N-1, D5 Kalau kita hitung elektronnya disini NS2 elektronnya 2 N-1, D5 Elektronnya 5 Ditambahin 2 ditambah 5 sama dengan 7 Berarti dia golongan 7B Gitu ya Nah kemudian ini yang harus kalian pahami Golongan 8B itu ada 3 ya Ada 8B yang pertama atau golongan 8 Dimana jumlah elektron Valensi atau elektron pada subkulit terakhirnya adalah 8 Dihitung ini Subkulit terakhirnya NS2, N-1, D6 Kalau dihitung 2 ditambah 6 sama dengan 8 Kemudian 8B yang kedua Itu adalah golongan 9 Jadi elektron-elektron yang dimiliki oleh subkulit terakhirnya Sama dengan 9 Ini subkulit terakhirnya NS2, N-1, D7 Kalau dihitung 2 ditambah 7 sama dengan 9 Seperti itu ya Kemudian 8B yang ketiga itu golongan 10 Jadi kalau dihitung Elektron pada subkulit terakhirnya Ditotal sama dengan 10 Nah ini subkulit terakhirnya NS2, N-1, D8 Kalau ditambahin 2 ditambah 8 sama dengan 10 Kemudian ini nih Golongan 1B itu golongan 11 Diingat 1B itu golongan 11 Jadi elektron Di subkulit terakhirnya Kalau ditambahin sama dengan 11 Seperti ini ya Dihitung coba NS1 Berarti elektronnya 1 N-1, D10 Elektronnya 10 1 ditambah 10 sama dengan 11 Berarti dia golongan 11 Golongan 11 itu adalah golongan 1B Kemudian golongan 2B adalah golongan 12 Elektron terakhirnya Di NS2, N-1, D10 Coba dihitung Elektron valensinya disini 2 ditambah 10 sama dengan 12 Dia golongan 12 Golongan 12 itu sama dengan golongan 2B Lanjut Kita ada blok F juga Nah, blok F itu ada Golongan lantanida Atau deret lantanida Dan deret aktinida Deret lantanida Itu subkulit terakhirnya Di 6S 4F Kemudian untuk deret aktinida Subkulit terakhirnya Di 7S 5F Seperti itu Nah, sekarang kita langsung saja Bahas contoh ya Biar kalian paham Sebenarnya Untuk penentuan letak unsur dalam SBU Prinsipnya seperti ini Jika ketika kita mengkonfigurasikan elektron dari unsur tersebut Subkulit terakhirnya di S atau B Maka unsur tersebut termasuk unsur golongan A Kemudian jika elektron terakhirnya di subkulit D Maka dia termasuk unsur golongan B Dan jika elektron terakhirnya terletak di subkulit F Maka dia golongan lantanida atau aktinida Gitu ya Nah, kemudian Yang harus kalian pahami lagi Kalau misalnya Ini deh Terakhir di S Nanti langsung dihitung Misalnya Ibu punya Na11 Nah, Na11 ini Terletak pada golongan berapa Periode berapa Kita konfigurasikan dulu Pakai konfigurasi Subkulit Nah, elektron dari Na Ini kan sama dengan 11 ya Coba kita konfigurasikan Dengan Menyingkat ya Kita singkat Pakai Na Dengan menulis Na disini Berarti kita sudah menulis 10 elektron Tinggal 1 elektron Dan kita sudah menulis sampai dengan Subkulit 2B Berarti subkulit selanjutnya kan 3S 3S S maksimal 2 Disini sisa 1 elektron Berarti 1 elektronnya boleh kita taruh disini Nah, jadi Subkulit terakhir dari Na11 Itu kan 3S1 Terakhir di S Ya sudah Berarti Elektron yang dimiliki oleh subkulit terakhir itu Langsung kita hitung Disini elektronnya ada 1 Karena elektronnya ada 1 Berarti dia golongan 1 1 apa? Terakhir kan di S Tadi kalau terakhir di S atau di P Kan golongan A Berarti dia golongan 1 A Periode Periode nya angka yang ini ya Periode 3 Seperti itu Nah, kemudian Jika dia terakhir Di P Maka maja S Nomor kulitnya sama Misalnya Ibu punya CL17 Kita ingin menentukan Nekat CL17 ini Dalam SBU Kita hitung dulu jumlah elektronnya Jumlah elektronnya adalah 17 Kemudian kita konfigurasikan Pakai singkatan saja Biar gampang Kita singkat dengan NE Dengan menulis NE disini Berarti kita sudah menulis 10 elektron Sisa berapa? Masih sisa 7 elektron Kemudian dengan menulis NE Kita sudah menulis sampai dengan subkulit 2B Berarti kita lanjutkan Setelah 2B adalah 3S S maksimal menampung 2 elektron Berarti disini 2S 3S 2 Nah, tadi sisa 7 elektron Sudah kita tulis 2 Tinggal 5 Kemudian selanjutnya adalah 3B 5 Selesai Habis elektronnya Berarti Berarti pada konfigurasi CL17 Itu Kita berhentinya di 3B Berhentinya di subkulit B Kalau kita berhentinya di subkulit B Berarti kita ngajak S Nah, ini ngajak S Yang Nomor kulitnya sama dengan dia Ini kan nomor kulitnya 3 Berarti dia ngajak S Yang nomor kulitnya sama-sama 3 Seperti itu Kemudian 3S2 dan 3B5 Ini kita anggap sebagai Rangkaian subkulit terakhirnya Nah, kemudian elektron yang dikandung oleh subkulit terakhir ini berapa? Kita jumlahkan 2 ditambah 7 Eh, 2 ditambah 5 Sama dengan 7 Berarti dia kolongan 7 7 apa? Karena terakhir di B Berarti kolongan A Berarti ini kolongan 7 A Periode Nah, nomor periode sama dengan nomor kulit Disini kulitnya nomor 3 Berarti periode Oke Begitu ya Kemudian Jika Terakhir Di B Nanti dia Ngajakin S Yang Nomor kulitnya Selisih 1 di atasnya Maksudnya Kalau misalnya terakhirnya di 3D Berarti ngajakin 4S Terakhir di 4D Berarti ngajakin 5S Dan seterusnya Contohnya Misalnya Misalnya Kukunya V 23 Di sini jumlah elektronnya adalah 23 Kita konfigurasikan Kita singkat pakai AR Dengan menulis AR Berarti kita sudah menulis 18 elektron Kemudian tinggal sisa 5 elektron Nah, ini Dengan menulis AR Berarti kita sudah konfigurasikan sampai 3B6 Setelah 3B adalah 4S Nah, S maksimal 2 elektron Berarti disini 4S2 5 elektron sudah kita tulis 2 Tinggal 3 elektron 3 elektron sisanya Kita taruh di 3D3 Ini ya Nah Terus Ini kan terakhirnya Di 3D Karena terakhir di 3D Berarti Ngajakin S Yang nomor kulitnya Di atasnya Dia Nah, dia kan Nomor kulitnya 3 Berarti ngajakin S Yang nomor kulitnya Di atasnya 3 Yang nomor kulitnya Di sini Karena terakhir di 3D Ngajakin 4S Terus Kita hitung Elektron total Dari 4S2 Dan 3D3 Elektron totalnya Di sini 2 ditambah 3 5 Berarti dia Golungan 5 Nah, 5 apa? Karena Elektron terakhirnya Jatuh di subkulit D Berarti golongan B Diingat ya tadi ya Kalau elektron terakhirnya Jatuh di subkulit S atau B Berarti dia golongan A Kalau elektron terakhirnya Jatuh di subkulit D Berarti golongan B Kemudian periodanya Nah, periode itu Ditentukan dari Nomor kulit yang paling besar Di sini Nomor kulitnya ada 4 Sama 3 Yang lebih gede adalah 4 Berarti ini periode 4 Seperti itu ya Contoh lain Misalnya ibu punya Fe26 Di sini jumlah elektronnya adalah 26 Kita konfigurasikan Kita singkat dengan AR Berarti kita sudah menulis 18 elektron Tinggal sisa 8 Nah, kemudian kita sudah sampai ke 3B6 Kita lanjutkan Setelah 3B adalah 4S S maksimal 2 elektron Nah, tadi sisa 8 Di tata 2 tinggal 6 6 elektronnya Kemudian kita taruh di subkulit 3D Ini terakhir di 3D lagi Karena terakhir di 3D Berarti ngajakin 4S Kemudian kita hitung Jumlah elektronnya sekarang Jumlah elektronnya sekarang 2 ditambah 6 2 ditambah 6 adalah 8 Berarti dia golongan 8 Karena terakhir di D Berarti golongan B D Berarti 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 Karena terakhirnya di 3D Nah cekin 4S Terus jumlah elektronnya kita hitung Disini 2 ditambah 7 9 Berarti dia golongan 9 Golongan 9 tadi golongan berapa sih? Golongan 9 itu sama dengan golongan 8B yang kedua Ingat ya, tadi golongan 8B kan ada 3 8B yang pertama Jumlah elektronnya 8 Atau dia golongan 8 Kemudian 8B yang kedua Itu golongan 9 Atau jumlah elektronnya 9 Dan golongan 8B yang ketiga Itu golongan 10 Atau jumlah elektronnya 10 Diingat ya, biar gak benguk Contoh terakhir ZN 30 Jumlah elektronnya adalah 30 Konfigurasinya AR 4S 2 3D 10 Dia terakhirnya di 3D lagi Berarti ngajakin yang 4S Dihitung jumlah elektronnya 2 ditambah 10 12 12 Nah, dia golongan 12 Golongan 12 Tadi golongan apa sih? Golongan 2B Ingat ya Nah, inilah pentingnya Kalian hafalkan Atau kalian pahami Nomor-nomor golongan Biar penentuan letak Maksudnya gak berbeda Nah, kemudian dia periode berapa? Periode-nya sama dengan Nomor kulit yang paling gede Yang paling gede kan disini 4 Berarti periode 4 Seperti itu Oke, kita ke contoh soal terakhir Sekaligus ibu ingin Membahas mengenai Jumlah elektron tak berpasangan Dan jumlah orbital kosong Misalnya ada soal seperti ini Diketahui unsur MN Dengan nomor atom 25 Tentukan letak unsur dalam SBU Jumlah elektron tak berpasangan Dan jumlah orbital kosong Nah, untuk menjawab soal ini Langkah pertama yang kita lakukan adalah Mengkonfigurasikan dulu Nah, kita konfigurasikan MN 25 Jumlah elektronnya disini adalah 25 Kita singkat dengan AR Dengan menulis AR Kita kan sudah menulis 18 elektron Tinggal sisa 7 elektron lagi Kita letakkan di 4S2 3D Nah, kemudian Karena terakhir di 3D Berarti kita ngajakin 4S Terus Kita hitung jumlah elektronnya Elektronnya adalah 2 ditambah 5 2 ditambah 5 adalah 7 Berarti dia golongan 7 7 apa? Karena terakhir di D Berarti golongan 7D Periode Periode adalah Nomor kulit yang paling gede Terus ini nomor kulitnya Ada 3 sama 4 Berarti kita ambil Periode Nah, kemudian kita bahas Yang jumlah elektron Tak berpasangan Untuk menentukan jumlah elektron Tak berpasangan Nah, kita gambar dulu orbitalnya Orbital pada Subkulit terakhir Dari MN 25 Kita tulis lagi Konfigurasinya Nah, kita gambar orbitalnya Yang pertama Untuk 4S2 Ini kan SS itu Cuma Satu kotakan Kemudian 3D5 Ini kan D ya D berarti 5 kotakan Sekarang kita isi elektronnya Untuk 4S2 Disini kan ada Dua elektron ya Berarti Satu Dua Kemudian 3D5 Ada lima elektron Ingat Isinya kan Ke atas dulu Satu Dua Tiga Empat Nah Disini Dari gambar orbital ini Kita bisa Menghitung jumlah elektron Yang belum berpasangan Maksudnya Jumlah elektron Yang belum berpasangan Itu yang Masih sendirian Di orbital Contohnya ini Ini kan sendirian nih Nggak berdua-duaan Berarti dia merupakan Elektron tak berpasangan Nah, ada berapa Elektron tak berpasangan Disini 1, 2, 3, 4, 5 Ada lima Elektron tak berpasangan Kemudian Orbital kosong Orbital kosong Itu maksudnya Orbital yang sama sekali Tidak dihuni oleh elektron Nah Disini ada enggak Orbital yang sama sekali Tidak dihuni elektron Tidak ada ya Berarti Disini Jumlah orbital kosongnya Adalah 0 Nah Sekarang kalian paham ya Cara menentukan Jumlah elektron Tak berpasangan Dan jumlah orbital kosong Oke Sekian pembelajaran Kimia hari ini Semoga bermanfaat Dan semoga Apa yang Dikus sampaikan Dapat kalian pahami Dengan baik Terima kasih Jangan lupa Kerjakan tugasnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya